Intro Media mengatakan banyak soal testimoni warga atas buruknya kinerja pemerintahan atau absurdnya kebijakan yang dikeluarkan parlemen tapi media tak pernah mengatakan testimoni warga atas isi media Misalnya ini Seorang warga bernama Merita Chandler ini melaporkan Facebookers lewat aplikasi Rapot TV sebagai tayangan yang merugikannya Ia menulis bahwa Facebookers tidak layak tonton karena sering menormalisasi topik perceraian Merita tidak sendiri Warga lain, Fahrih Fahmi juga terganggu dengan tayangan yang diputar oleh stasiun milik Abu Rizal Bakri ini Ia menyesalkan Anteveh yang dengan sengaja mengadu dua selebritas yang sedang berkonflik Pesbookers jelas adalah tayangan yang bermasalah Sangat bermasalah Tayangan ini misalnya menjadikan pengalaman hidup negatif dari para pasohor sebagai materi yang biasa dan perlu ditertawakan Pengalaman di penjara kena kasus narkoba atau perceraian seolah merupakan suatu pengalaman yang normal pengalaman yang tidak usah dirisaukan Selain itu, perilaku bullying juga dinormalisasi dan dikemas sebagai pengalaman yang menghibur Teraniyayanya seseorang adalah kegembiraan Mungkin begitu pikir tim kreatifnya Bullying culture diperlakukan sebagai kelaziman Tayangan lawak tak harus bodoh apalagi menyakiti Api Facebookers sepertinya pengecualian Bahkan kebodohan itu sudah tercemin mulai dari bagaimana mereka mengatur siapa yang bicara Ya, semuanya saling bicara dengan desibel yang memakakan hingga hanya tersisa hal-hal memuakan lainnya Facebookers adalah salah satu tayangan yang paling banyak diadukan Bukan saja melalui Rapot TV Tapi juga melalui Komisi Penjaraan Indonesia Tapi mengapa tayangan ini tak kunjung berbenah? KPI memang sudah beberapa kali memberikan sanksi Tapi toh tidak ada peningkatan kualitas sanksi Facebookers berkali-kali hanya diberikan sanksi tertulis Padahal KPI mempunyai mekanisme sanksi yang bertingkat Tuguran tertulis pertama Kedua, pembatasan durasi hingga penghentian sementara Selain Facebookers Ganteng-ganteng serigala di SCTV juga merupakan tayangan yang paling banyak diadukan publik melalui Rapot TV Mayoritas aduannya berpusar di persoalan materi kekerasan yang ditampilkan dan penggambaran kehidupan remaja yang keliru Kian hari, publik kian cemas dengan isi televisi kita Ketika industri televisi abai Seharusnya negara tidak demikian Komisi Penjaraan Indonesia adalah lembaga negara yang dibiaya dari pajak publik Seharusnya ada tindakan konkret yang secara serius dipikirkan lembaga ini untuk benar-benar bisa melindungi kepentingan publik Sanksi demi sanksi yang dikeluarkan harus dilakukan bukan sebagai bahasa bahasi belaka Suara publik harus didengar Ini mengajarkan sebuah tontonan yang mendidik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!